Intro Di belakang saya ini akan dilakukan pagelaran Raya Pupanorobor Terima kasih telah menonton Halo, berjumpa lagi di channel Awan Toy Kali ini saya akan berbagi kisah tentang para penjaga tradisi Mereka adalah para pemain kesenian Raya Pupanorobor Ya di belakang saya ini akan dilakukan pagelaran Raya Pupanorobor Tempatnya di Taman Indonesia Indah Dan masyarakat mulai berkerumun Satu persatu mulai merapat Saya ingin menyaksikan pagelaran Raya Pupanorobor di Taman Mini Indonesia Indah Kesenian Raya Pupanorobor Kesenian Raya Pupanorobor ini merupakan salah satu seni tradisi asli Indonesia Dan di Taman Mini Indonesia Indah ini Seringkali menghadirkan kelompok-kelompok kesenian Raya Pupanorobor Sebagai daerah untuk tampil menghubur para penghubung Dan salah satunya Kelompok kesenian dari Cikarang ini Yang menarik dari kelompok kesenian ini adalah Para pemainnya didominasi oleh anak-anak dan remaja Meski usianya masih belia Namun kemampuan mereka tak perlu beragutan lagi Anak kecil yang bernama Adit ini misalnya Usianya memang masih muda Namun dia sudah mahir menari Menghibur dan membuat gelak tawa para penghubung Apalagi dengan adanya interaksi dari penonton Seperti yang dilakukan oleh ibu ini misalnya Membuat para penonton semakin menikmati dan tertawa Menyaksikan tingkah lagu para pemain ini Sampai jumpa kepada saya Tetapi kumpuk Seti kumpuk Seti kumpulan Seti kumpulan Seti kumpulan selamat menikmati pertunjukan rokeni juga diheasi aksi salto para pemainnya tak terkecuali adip yang masih kecil ini perlaku adip dalam pertunjukan ini menjadi perhatian tersendiri para penonton apalagi interaksinya dengan salah satu pemain ini seringkali mengundang tawa para penonton terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati dan untuk atraksi yang satu ini jangan ditiru di rumah ya teman-teman karena selain berbahaya aksi sembur api ini membutuhkan keahlian khusus yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang terima kasih 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 setelah pertunjukan ini selesai para penonton berinteraksi dengan para pemainnya dan meminta foto tak jarang para orang tua juga ingin memberikan kesan tersendiri untuk anak-anaknya dengan menyertakan anak-anaknya di atas reog ini dengan difoto dan harapannya anak-anak juga bisa mengenal tradisi asli Indonesia ini dan bagaimana dengan kalian sudah mengenalkah tradisi-tradisi asal Indonesia ini dan saya berharap kalian tidak pernah meninggalkan kesenian-kesenian tradisi yang menjadi karakter Indonesia ini karena Indonesia adalah sangat beragam sangat kaya dengan kesenian-kesenian tradisi yang seharusnya bisa kita lestaikan sebagai generasi penerus bangsa terima kasih 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 menggunakan waktunya untuk terus melestarikan kesenian beliau. Tidak hanya Pak Eko, Adit, anak kecil yang bisa bersalto tadi juga bisa kita jadikan pembelajaran bersama bahwa mengenal tradisi, budaya itu tidak harus setelah kita dewasa, tapi ketika masih usia beliau pun, kita sebagai orang itu juga harus mengenalkan anak-anak kita dengan budaya-budaya negeri yang sangat kaya ini. Demikian tadi pertunjukan Reok Ponorogo yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, semuanya bisa menghibur, tapi tidak hanya menghibur teman-teman, yang paling penting adalah kesenian kita, budaya kita yang telah dikembangkan oleh para leluhur kita tetap bisa lestari, tetap bisa kita kenalkan ke anak cucu kita sampai kemudian hari. Sampai jumpa pada episode berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel Awanto ini tetap terus berkembang dan bisa terus menghadirkan informasi-informasi yang positif buat kita semua. Salam.